Nangis haru jamaah haji dan keluarga pecah saat dipertemukan di tepian jalan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa Sian. Mereka melepas kerinduan setelah sebulan lamanya terpisah demi menjalankan ibadah haji. Sementara sejumlah jamaah lainnya terpaksa menelan kekecewaan, lantaran bus pemulangan jamaah yang seyogianya menurunkan jamaah di kantor Kementerian Agama Bekasi terpaksa menurunkannya di tengah jalan. Bus pengangkut jamaah haji tidak dapat menuju kantor Kementerian Agama, lantaran arus lalu lintas tersendat akibat aksi demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Bekasi. Bagus, enak, gak ada hal-halan apa-apa. Sebenarnya ini janjinya masuk di depak apa itu? Kantor depan? Ah, jadi malah diturunin di sini. Karena ada demo. Karena ada demo. Tahan demo di sini. Keluarga jamaah mengaku kebingungan melakukan penjemputan lantaran jamaah tidak diturunkan sebagaimana mestinya. 209 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 12 asal Kabupaten Bekasi kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara satu orang lainnya belum bisa kembali ke tanah air lantaran sakit. Saat ini jamaah yang sakit masih dalam perawatan di rumah sakit King Abdul Aziz.